Pemirsa seorang pria menerobos masuk ke pesawat Citilink di Bandara Radin Intan, Dua Lampung. Pria yang diduga mengidap gangguan jiwa membuat pesawat terlambat berangkat. Pria tanpa identitas harus dipaksa keluar dari pesawat Citilink dengan rute Lampung-Jakarta. Pria ini masuk secara ilegal ke kawasan lapangan terbang Bandara Radin Intan, Dua Lampung. Pria yang diduga gangguan jiwa pun dibawa ke rumah sakit jiwa daerah Lampung untuk diperiksa kejiwaannya. Pesawat dengan tujuan Halim Perdana Kusuma ini pun sempat terlambat berangkat, namun tidak mengganggu penerbangan lainnya. Sementara itu pengelola bandara masih menginvestigasi kejadian ini dan mengevaluasi pengawasan pengamanan di bandara. Kejadian berlangsung pada Rabu pukul 9 pagi. Sejak video ini viral di media sosial, pengamanan di Bandara Lampung pun diperketat. Dari Bandara Lampung-Lampung, Andres Afandi, Ainews, melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama Ainews. Siang, Panit 1, Reskri Polsek, Natar Lampung Selatan, Ibda, KD Andi. Selamat siang, Pak Andi. Selamat siang, ya. Baik. Pak Andi ini bagaimana ceritanya tersangka ini bisa masuk menerobos ke dalam bandara? Baik, dapat saya konfirmasi, memang benar bahwa kemarin pada tanggal 12 Agustus 2020, hari Rabu, terdapat orang laki-laki yang mengalami gangguan jiwa masuk ke area parser pesawat, area Afton pesawat. Kejadian bermula pada pukul 04.30 pada saat akses air dilakukan pengecekan terhadap pesawat dikis air, ATR nomor 72 PKWJ dan ATR 72 PKWFI. Ditemukan pada saat pengecekan tersebut, cek sikun dan welkok atau bandgal pesawat sudah bergeser. Pada saat akses mengecekan ke dalam daerah pesawat, tidak ditemukan seseorang. Kemudian informasi tersebut diinfokan kepada siap Siti Link. Kemudian teknisi Siti Link pun melakukan pengecekan ke dalam pesawatnya. Dan ternyata di dalam telah ditemukan seorang laki-laki yang terkidur pulak di dasar lantai daripada pesawat Siti Link tersebut. Demikian, Pak. Baik. Ini bagaimana pengawasan bandara sendiri? Kenapa bisa sampai lolos seperti itu? Bukannya kita kalau mau masuk ke bandara ataupun juga pesawat ini kan banyak sekali tahapan pemeriksaan. Untuk saat ini informasi orang gangguan jiwa tersebut masuk dari mana, masih diselidiki, masih kita lihat CCTV-nya. dikarenakan belum ada informasi yang mengarah bahwa orang gila tersebut masuk entah melalui tembok maupun dari pintu depan daripada terminal kargo. Demikian, Pak. Baik. Jika kita lihat rekaman video amatir pada saat tersangka ini dibawa keluar, ini kan sedikit kasar ibaratnya seperti itu. Ini apa pemicunya dikeluarkan secara kasar begitu, Pak? Untuk pemicunya sendiri, yang bersangkutan dikeluarkan oleh pengamanan internal bandara dari pihak PAMOFIT, AFTEK, dan juga dari TNI Angkatan Udara mengeluarkan untuk mengamankan daripada orang gila tersebut di pos pengamanan bandara. Untuk diinterogasi dan ternyata setelah diinterogasi jawaban daripada yang bersangkutan tidak jelas, ditanya A, dia jawabnya B. Apa yang ditanyakan oleh petugas, dijawab dengan tidak jelas oleh yang bersangkutan. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaan hingga menuju kesimpulan bahwa dia mengalami gangguan jiwa? Untuk saat ini, yang bersangkutan sedang ditujuk bersama dengan anggota Kosegnatar ke Rumah Sakit Jiwa di Provinsi Lampung untuk dilakukan tes kejiwaan. Apakah benar yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau tidak? Baik. Pasal apa yang dikenakan dengan tindakan tersebut? Untuk saat ini, belum ada unsur pasal yang dapat dikenakan terhadap yang bersangkutan karena menunggu daripada hasil tes kejiwaan tersebut. Apabila memang benar, yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa mungkin bisa dikenakan pasal pengerusakan. Demikian, Pak. Baik. Bagaimana respon dari Mas Kapai sendiri dengan kejadian ini, Pak? Apakah akan juga dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyelidikan? Untuk dari pihak kepolisian sendiri, sudah mencatat saksi-saksi yang melihat pada kejadian tersebut. Dan dalam proses penyelidikan, dimintai keterangan terhadap saksi-saksi yang sudah dicatat. Berkaca dari kejadian ini, apakah pengawasan dan juga pengamanan di bandara ditambahkan personilnya untuk menantisipasi hal-hal ini? Untuk kemarin, saya lihat dari eksekutif general manager sendiri sudah berkoordinasi dengan anggota dan juga pimpinan di sebelahnya berkaitan dengan penambahan personil. Baik di PAMOPIT, dari AFSEC maupun dari Angkatan Udara sendiri. Baik. Terima kasih atas informasinya, Pak Andi. Dan terima kasih sudah bergabung di I News Siang. Terima kasih sudah menonton!